Terima kasih telah menonton Sama satu bulan penuh untuk menandakan pelepasan masa remaja anak-anak mereka menuju usia akhir balik Di antara beragam kegiatan ritual seperti mamut atau maling-malingan Ada satu atraksi kuno yang sangat dikenal dengan nama Mekarekare atau Megaret Pandan Sebuah atraksi yang dilakukan oleh para pemuda dengan bersenjatakan seikat daun pandan berduri Dan perisai dari batang paku ata untuk melindungi diri Apa sebenarnya makna dan tujuan dari Mekarekare? Mari kita simak tayangan berikut ini Cuaca pagi hari yang tak bersahabat tak menyurutkan kebahagiaan warga menyambut datangnya Usabe Sambah Kegiatan yatnya yang tidak mungkin dilewatkan di hari yang baik ini Berbalut kain khas tenganan pegeringsingan Para perempuan keluar dari rumah mereka untuk menuju pere dengan membawa sesajen Di sisi lain, para lelaki baik yang tua dan muda disibukan dengan persiapan ritual dan perjamuan Lawar adalah menu makanan utama yang akan disajikan untuk menjamu para tamu yang datang dari desa-desa sekitar Jenis makanan yang satu ini sudah menjadi ciri khas warga Bali dalam menyelenggarakan sebuah ritual Pengerjaannya dilakukan secara bergotong royong dan diracik menggunakan beragam bumbu rempah yang telah dirajang hingga halus Bahan utama lawar adalah daging babi dan sayur yang diiris-iris menjadi potongan yang lebih kecil Sehingga sisanya bisa dibagi-bagi lagi menjadi bentuk olahan yang lain Sedangkan olahan lainnya adalah batang pisang yang nantinya diolah menjadi sayur Lengkap dengan kuah atau lebih dikenal dengan sebutan Jukut Ares Sebuah kebersamaan yang mengakar di desa yang terkenal dengan sebutan desa Bali Aga Desa adat tengganan pegeringsingan terletak di kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasan Suasana desa Bali di jaman kuno masih nampak di tiap-tiap leret rumah yang dibelah oleh sebuah jalan tanah yang disebut lawangan Walaupun terkenal sebagai objek wisata yang terus didatangi turis mancanegara Warga desa tetap melaksanakan aktivitas yang sudah turun-temurun mereka lakukan Serta tradisi berupa ritual pemujaan kepada Dewa Indra Karena hari ini kan namanya pengerami Jadi aktivitas dalam sehari ini memang padat sekali Dan ketentuannya sebelum upacara ini harus ini Harus tabur radungo, wawo sampahya, wawo milahan Ini ke upacara yang dari sana, dari Pura Berkenaan dengan usaha bersambah Maka sebelum perayaan Mekare-Kare dimulai Warga desa, khususnya kaum perempuan Bersama-sama dengan anak-anak mereka Mendatangi beberapa Pura yang terletak di sekitar desa Sambil membawa sesajan Mereka yang masih remaja hingga generasi tua Tak menyienyakan momen ini dengan mempercantik penampilannya Dengan balutan kain geringsing Namun yang membedakan adalah dari balutan kain atasan Yang dikenakan sesuai dengan status mereka Sedangkan kain bagian bawah tetap menggunakan kamen ganti Upacara persembayangan pun dimulai Imangku Widya sebagai pemangku tamapura Dengan cekatan melayani warganya yang datang Perang Pandan Perang Pandan merupakan ajang pembuktian keberanian para teruna desa Tengangan Selain itu mereka percaya bahwa darah yang menetes dari luka Merupakan wujud keseimbangan hubungan antara manusia dan bumi Sekaligus simbol penghormatan mereka kepada Dewa Indra Sang Dewa Perang Pada dasarnya Kare atau Perang Pandan ini adalah Tari Wali Tari Sakral Dan pada dasarnya ini persembahan Jadi yannya Yang paling utama adalah kita mempersembahkan diri kita sendiri Kalau berhubungan dengan perang Artinya Perang dalam arti simbol Karena memang mereka berperang Ada yang kena Tapi tidak ada kalah menang Tidak ada rasa dendam Dan tidak harus mencari musuh Siapapun yang mau Dengan anak sendiri, dengan adik sendiri Nah setelah itu Kembali Ada yang namanya Megibungan jajah Makan bersama Disanalah kita saling merasakan Saling Tidak saling berebut Nah ini kembali simbol-simbol Walaupun perang Ya memang Dari sisi baiknya Ada kalah menang Dari sisi positifnya mungkin Perang tidak mengakibatkan penyelesaian Atau Perang ini Suatu simbol Jangan berperang Sekiranya itu yang bisa Saya sama Alat perang yang digunakan Dalam pertarungan nanti Adalah lembaran daun pandan berduri Ketiga kelompok pemuda Sebelumnya sudah menyiapkan 300 ikat daun pandan Yang selanjutnya Dikumpulkan di sekitar Panggung arena Pertarungan Yang terletak Di depan Balai Petemu Tengah Panjang lembaran daun pandan Bervariasi dari 10 hingga 20 cm Dan digabung Dalam satu ikatan Berjumlah 10 hingga 15 lembar Yang nantinya Dipegang oleh peserta Kenapa memilih pandan Itu tidak Saya ketahui alasannya Tetapi mungkin itu Kaitannya dengan Lingkungan Dimana ada tumbuh pandan Kemudian secara Pengalaman Mereka mengetahui Bahwa pandan itu Tidak akan menimbulkan infeksi Yang dipakainya adalah Pandan lengis Yang dihasilkan dari bukit Dan itu tidak Menyebabkan dia Tergores luka Kalau pandan rangkang Yang dipakai Pandan naun yang di pantai Itu Tidak boleh dipakai Karena itu Durinya kuat Dan akan Menyebabkan dia luka Tempat di tengah hari Sebelum perang pandan Dimulai Masyarakat desa Adat tenganan Terlebih dahulu Bergerak mengelilingi desa Sebanyak tiga kali Dengan membawa Atribut dan pratima Yang dimulai Dari pelataran Pura Banjar Diiringi suara Gemelan yang Menghentakkan semangat Warga dari generasi tua Menyuguhkan atraksi Yang tak kalah menariknya Di beberapa tempat Mereka berhenti Tuk menari Dan melakukan tradisi Murat Suasana gembira Turut dirasakan oleh masyarakat Mereka ingin melihat Kebudayaan dan tradisi Yang hanya bisa disaksikan Di desa yang terletak 15 km Dari pusat kota Amlapura Seluruh warga Seperti halnya Para dehe Atau perempuan lajang Tampil mempesona Dengan balutan Kain gringseng Serta aksesori Seperti cincin Gelang Kalung Serta bunga emas Yang menghiasi Rambut hitam Legam mereka Kalau nyarinin Artinya simboles Untuk makan Kalau nyarinin Yang sangkap di atas Karena itu Merupakan persembahan juga Sudah ada porsi Untuk masing-masing orang Itu bisa dimakan Tapi istilahnya nyarinin Jangan dihabiskan Nah jadi Tidak ada Apa namanya itu Secara khusus Persiapannya Dalam bentuk ritual Cuma saja Persiapan dalam Perang pandan ini Ada yang diawali Dengan Mabuang dulu Nah setelah Mabuang dua kali Baru dilanjutkan Dengan perang pandan Jadi tidak ada Ritual khusus Artinya Mabuang Abuang Atau kaitannya dengan Duak Legam tabuk Nah ini juga persembahan Setelah dipersembahan Ke atas Juga ke bawah Nah Inti upacara itu Bekara itu Bukan saja yang rame itu Adalah bagaimana Urutannya Dari persiapan pagi hari Kemudian Mengundang Kerame dan perjuru Supaya sangkap Mengundang Juru gamel Untuk melakukan Tabuh pembukaan Yang namanya Tabuh Geguron Nah itu Artinya Inti upacaranya Harus Dilakukan oleh Kerame adat Baik dia Terun Baik dia Urutan Kerame desa Mulai dari bawah Tambal apu Pengeludu Lebahan Klianggumi Luanan Itu sudah Urutannya Nah inilah Inti Daripada Acara Kalau di tengahnya Adalah Apa namanya Merupakan Suatu persembahan Dimana orang Dari Luar Tenganan pun Boleh Berpartisipasi Bukan baru sekarang Sejak dulu Terima kasih Terima kasih.